Dede Sunandar, gagal di pemilu, pilih berjualan este dengan tagline unik. Komedian Dede Sunandar mendapat sorotan setelah kegagalannya meraih kursi legislatif. Namun, daripada meratapi kekalahan, Dede memilih berjualan este dengan konsep yang unik. Meskipun hanya mendapatkan 10 suara dari dapil 5 kota Bekasi, Dede kini menawarkan este manis Pak Dewan dengan tagline menarik. Manisnya gula asli bukan manis umbar janji. Jumat 23 Februari 2024, Dede Sunandar yang pada awalnya mencoba peruntungannya di dunia politik sebagai calon legislatif dari dapil 5 kota Bekasi, harus menerima kenyataan kegagalannya dengan hanya mendapatkan 10 suara pada pemilu 2024. Namun, Dede tidak menyerah pada keadaan. Alih-alih meratapi kekalahan, ia memutuskan untuk membuka usaha berjualan este. Usaha este milik Dede punya sentuhan unik yang berkaitan langsung dengan pengalamannya di dunia politik. Ia menamai produknya dengan este manis Pak Dewan dan menggunakan tagline yang mengundang perhatian, yaitu manisnya gula asli bukan manis umbar janji. Bahkan, logo yang dipakainya adalah gedung DPR RI. Tak hanya itu, Dede juga menawarkan berbagai varian rasa este seperti este Pak Dewan dan este Jeruk Dewan. Di akun Instagram pribadinya, at Dede underscore Sunandar, ia mempromosikan produknya dengan kata-kata yang menghibur. Jangan dipikirin, jangan didebatin, jangan digosipin, mending order. Meskipun gagal meraih kursi legislatif, Dede menerima kegagalannya dengan lapang dada. Kegagalan adalah kesuksesan yang gak jadi. Bismillah UMKM, ujarnya dengan optimis, menunjukkan semangatnya untuk tetap maju dan berusaha di bidang lain. Bahkan, upayanya untuk tetap bertahan dan berusaha, dengan berjualan este mendapat apresiasi dari netizen. Sukses Pak Dewan Dede, tulis komentar ad Reza Putrat. Semangat terus masih ada kesempatan tahun depan, tulis ad Tatang BEC. kece! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.